Di sini langsung saja kita klik mulai. Kemudian pada halaman berikutnya, di sini kita klik selanjutnya untuk melihat opsi. Dan untuk akun ini terkunci oleh sesinyu dengan opsi UTP atau opsi konfirmasikan identitas Anda. Klik mulai. Klik selanjutnya. Dan di sini dapat kalian lihat bahwa untuk opsinya sudah berhasil diubah ke opsi kirim kode melalui email yang sebelumnya opsi tersebut opsi UTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kang Tri kembali lagi update tutorial terbaru cara mengatasi akun Facebook yang terkunci oleh sesinyu. Sebelum ke tutorialnya, Kang Tri mohon maaf sekali kepada kalian semua karena Kang Tri sudah lama tidak update video tutorial yang terbaru. Hal tersebut disebabkan karena Kang Tri sedang sibuk di dunia nyata. Karena untuk bulan ini adalah bulan Ramadan, Kang Tri sangat disembukkan oleh kegiatan-kegiatan di dunia nyata. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk akhir-akhir ini, akun Facebook yang terkunci oleh sesinyu sangat sulit dipulihkan. Terutama untuk akun Facebook yang terkunci oleh sesinyu dengan opsi UTP. Dan juga untuk akun Facebook yang terkunci oleh sesinyu dengan opsi kirim kode melalui email namun email yang sudah tidak aktif. Juga sangat sulit untuk diubah opsinya ke opsi yang lain. Hal ini tentunya lebih mudah mengubah opsi UTP ke opsi kirim kode melalui email dibandingkan mengubah opsi kirim kode melalui email ke opsi yang lainnya. Pada tutorial kali ini, saya menggunakan metode baru yang belum pernah saya share di video sebelumnya. Oke, untuk menyikat waktu mari kita langsung saja ke tutorialnya. Pada tutorial kali ini, saya juga masih menggunakan akun Facebook milik penonton. Di sini saya akan menyalin terlebih dahulu alamat email yang sudah dikirimkan oleh si pemilik akun. Di sini saya buka aplikasi Messenger. Ini adalah riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun. Di sini saya akan langsung saja untuk menyalin email yang sudah dikirimkan, email yang terkait dengan akun Facebook tersebut. Oke, di sini untuk emailnya sudah saya salin. Di sini saya akan masuk ke aplikasi Google Chrome dan akan melakukan login ke akun tersebut. Di sini saya tempelkan saja untuk email dan santif Facebooknya. Kemudian di sini saya akan lanjut untuk mengeklik tombol masuk. Karena akun ini terkunci oleh sesinyu dengan versi free Facebook, maka di sini ada tulisan halaman yang Anda minta tidak ditemukan. Untuk langkah berikutnya, di sini kita langsung saja klik lihat foto atau kita klik buka beranda. Di sini saya akan klik saja untuk tulisan lihat foto. Setelah kita berada di halaman beranda dari akun Facebook yang sedang terkunci oleh sesinyu, di sini langsung saja kita klik mulai. Kemudian pada halaman berikutnya, di sini kita klik selanjutnya untuk melihat opsi. Dan untuk akun ini terkunci oleh sesinyu dengan opsi UTP atau opsi konfirmasikan identitas Anda. Karena untuk akun Facebook ini profilnya tidak sesuai dengan KTP si pemilik akun, maka kita harus mengupayakan untuk mengubah opsi. Di sini tentunya untuk opsi yang paling mudah untuk memulihkan akun, kita harus mengubah ke opsi kirim kode melalui email jika emailnya masih aktif. Untuk mengubah opsi dari opsi UTP ke opsi kirim kode melalui email, di sini saya akan praktekan sebagai berikut. Untuk yang pertama, di sini kita klik terlebih dahulu tulisan selanjutnya. Kemudian pada halaman berikutnya, di sini juga kita klik tulisan selanjutnya. Kemudian setelah kita berada di halaman bagaimana kami bisa menjangkau Anda pada halaman ini, kita klik saja tombol kembali pada perangkat Android kita. Kemudian setelah kita kembali ke halaman sebelumnya, untuk langkah berikutnya, di sini kita klik lagi tulisan selanjutnya. Dan lakukan proses itu sebanyak minimal 3 kali. Di sini saya akan ulangi prosesnya 3 kali. Setelah kita melakukan proses ulang minimal 3 kali, di sini pada halaman ini kita klik untuk lihat foto. Di sini kita klik tulisan lihat foto untuk kembali ke beranda dari akun ini. Setelah kita berada kembali pada halaman beranda dari akun Facebook tersebut, untuk langkah berikutnya kita melakukan proses selanjutan. Untuk melakukan proses selanjutan, di sini kita jangan klik tombol mulai, namun kita klik tombol kembali pada perangkat Android kita, hingga kita kembali lagi ke halaman bagaimana kami bisa menjangkau Anda. Setelah kita berada di halaman bagaimana kami bisa menjangkau Anda, untuk langkah berikutnya, di sini kita masukkan terlebih dahulu email yang terkait dengan akun Facebook tersebut. Di sini tentunya diwajibkan menggunakan email yang masih aktif. Kemudian yang di bawahnya, untuk konfirmasi alamat email, kita masukkan kembali email tersebut. Setelah itu, kita klik konfirmasi. Kemudian setelah kita berada di halaman ungkah tanda pengenal Anda, kita klik lagi tulisan lihat foto untuk kembali ke beranda dari akun Facebook tersebut. Karena di sini pada dasarnya, kita tidak memiliki identitas yang sesuai dengan profil Facebooknya. Di sini kita klik tombol lihat foto. Kemudian setelah kita mengeklik lihat foto dan kita kembali ke beranda dari akun Facebook tersebut, untuk langkah berikutnya, kita klik tombol kembali pada perangkat Android kita. Di sini kalian harus teliti, jangan sampai tidak sesuai dengan yang saya praktekan. Oke, setelah kita berada di halaman beranda, kita klik tombol kembali pada perangkat Android kita. Kemudian setelah kita berada kembali pada halaman ungkah tanda pengenal Anda, kita klik lagi tulisan lihat foto dan ulangi minimal sebanyak 3 kali. Jadi di sini untuk proses tersebut, kita ulangi minimal 3 kali. Setelah kita mengulangi proses tadi sebanyak minimal 3 kali, untuk langkah berikutnya, pada halaman beranda di sini kita klik mulai. Di sini kita jangan klik tombol kembali pada perangkat Android kita, namun kita klik tulisan mulai atau tombol mulai. Kemudian pada halaman berikutnya, seperti proses sebelumnya, di sini kita klik selanjutnya. Kemudian pada halaman konfirmasikan bahwa ini adalah akun Anda, di sini juga kita klik selanjutnya. Kemudian pada halaman berikutnya, pada halaman kami akan memandu dalam beberapa langkah, di sini kita jangan klik selanjutnya, namun kita klik tulisan lihat foto. Kalian harus ingat, di sini kalian harus mengikuti sesuai yang saya praktekan. Kemudian setelah kita klik lihat foto, kita akan kembali ke halaman beranda, kemudian kita klik tombol kembali pada perangkat Android kita. Dan ulangi proses tersebut sebanyak minimal 3 kali. Oke, di sini saya langsung saja untuk mengulang proses tadi. Setelah kita mengulangi proses tadi sebanyak minimal 3 kali, untuk langkah berikutnya pada halaman kami akan memandu dalam beberapa langkah, kita klik selanjutnya. Kemudian pada halaman bagaimana kami bisa menjangkau Anda, kita klik lihat foto. Maka di sini seperti tadi, kita akan dikembalikan ke halaman beranda dari akun Facebook kita. Untuk selanjutnya, setelah kita berada di halaman beranda, kita klik lagi tombol kembali pada perangkat Android kita seperti proses sebelumnya. Dan seperti proses sebelumnya, di sini kita juga harus melakukan proses ulang sebanyak minimal 3 kali pada tahap ini. Setelah kita mengulangi proses tadi sebanyak minimal 3 kali, untuk langkah berikutnya pada halaman bagaimana kami bisa menjangkau Anda, di sini kita isikan saja email kita. Tentunya email yang terkait dengan akun Facebook kita seperti proses sebelumnya. Kemudian untuk konfirmasi, seperti tadi, kita isikan email yang sama. Setelah kita memasukkan alamat email untuk langkah berikutnya, di sini kita klik konfirmasi. Kemudian setelah kita berada di halaman ungkah tanda pengenal Anda, kita klik lihat foto seperti proses sebelumnya. Maka setelah kita klik lihat foto, kita akan diarahkan ke halaman beranda seperti proses sebelumnya, dan lakukan proses tersebut sebanyak minimal 3 kali. Setelah kita melakukan proses ulang sebanyak minimal 3 kali pada halaman beranda ini, di sini kita jangan klik tombol kembali, namun kita klik tulisan mulai atau tombol mulai. Kemudian di sini kita klik selanjutnya, setelah itu pada halaman konfirmasi, di sini kita juga klik selanjutnya. Kemudian yang berikutnya, pada halaman kami akan memandu dalam beberapa langkah, di sini kita refresh halaman ini. Dan yang selanjutnya, setelah kita merefresh halaman, kita klik tulisan selanjutnya. Kemudian yang berikutnya, di sini kita klik lagi tombol kembali pada perangkat Android kita. Kemudian yang berikutnya, di sini kita klik lihat foto. Selanjutnya, kita klik kembali pada perangkat Android kita, dan kita lakukan proses itu sebanyak minimal 3 kali. Kemudian setelah kita mengulangi proses tadi sebanyak minimal 3 kali, di sini kita klik selanjutnya. Kemudian pada halaman ini, di sini kita jangan terlebih dahulu memasukkan email, namun kita klik lagi tulisan lihat foto. Pada proses ini juga kita harus melakukan ulang sebanyak minimal 3 kali. Setelah kita melakukan proses ulang sebanyak minimal 3 kali, pada halaman ini, kita baru mengisikan alamat email. Tentunya alamat email yang terkait dengan akun Facebook tersebut. Kemudian yang berikutnya, di sini kita klik konfirmasi. Kemudian pada halaman ungkah tanda pengenal, seperti tadi, kita jangan mengkonfirmasi identitas karena kita tidak memiliki identitas yang sesuai dengan akun Facebook tersebut. Di sini kita klik lihat foto untuk kembali ke beranda dari akun Facebook tersebut. Setelah itu, setelah kita berada di halaman beranda, kita klik lagi tombol kembali pada perangkat Android kita, dan lakukan proses tersebut sebanyak minimal 3 kali. Di sini memang prosesnya berulang-ulang dan itu-itu saja, namun di sini kalian jangan meremehkan trik ini, karena untuk trik ini sudah berhasil memulihkan beberapa akun Facebook. Di sini kurang lebih untuk akun Facebook yang saya pulihkan menggunakan trik ini ada 8 akun Facebook. Setelah kita mengulangi proses tadi sebanyak minimal 3 kali untuk langkah berikutnya pada halaman beranda, di sini kita klik tombol bantuan dan kita log out dari akun. Untuk selanjutnya, di sini kita diamkan akun tersebut selama minimal 24 jam, jangan melakukan login. Setelah kita mendiamkan akun tersebut selama minimal 24 jam, untuk langkah berikutnya, kita lakukan proses login ke akun tersebut. Kita lihat opsinya, apakah opsinya sudah berubah atau belum. Jika belum ada perubahan, kalian ulangi proses tersebut setiap 24 jam. Jadi di sini kalian harus melakukan proses-proses seperti tadi, setiap 24 jam sekali. Untuk akun Facebook yang saya gunakan sebagai tutorial, setelah kurang lebih 7 hari untuk akun ini sudah berubah opsinya. Yang pertama, dari opsi UTP sudah berhasil diubah opsinya ke opsi kirim kode melalui email. Oke, di sini saya akan perlihatkan saja kepada kalian setelah 7 hari ternyata untuk opsinya sudah berhasil berubah ke opsi kirim kode melalui email. Di sini saya perlihatkan akan login ke akun tersebut. Saya buka aplikasi Google Chrome, kemudian kunjungi halaman login Facebook. Di sini saya masukkan alamat email yang sebelumnya. Alamat email ini adalah alamat email yang sama ketika saya melakukan proses ubah opsi. Oke, di sini saya masukkan email dan santinya. Kemudian klik masuk. Klik lihat foto. Klik mulai. Klik selanjutnya. Dan di sini dapat kalian lihat bahwa untuk opsinya sudah berhasil diubah ke opsi kirim kode melalui email yang sebelumnya opsi tersebut opsi UTP. Karena saya tidak memiliki akses ke email tersebut, maka saya langsung menghubungi si pemilik akun untuk dipulihkan akunnya. Saya akan buka aplikasi Messenger untuk memberitahukan kepada si pemilik akun bahwa untuk akunnya sudah berhasil diubah opsinya. Oke, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.